Intro Wasit asal Tajikistan akan pimpin laga Timnas, AFJ beri lampu hijau kot Sinta yang panggil Elkan Bagot Jordi amat optimis, mentas di piala dunia, pelatih Astralia disebut demehkan Timnas Kejutan ronde ketiga mulai terlihat, Timnas Vietnam diminta fokus ke piala AFF Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Intro 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 Akun Instagram Nasrullah Kabirov, basit asal Tajikistan yang memimpin pertandingan Kuwait vs Indonesia di klasi Piala AFC 2023, sempat ramai dan tuai pujian. Setelah Kabirov memimpin pertandingan tim Nasrullah melawan Kuwait, warganet Indonesia ramai-ramai disebut mencari akun Instagramnya. Mereka ingin berterima kasih dengan cara mereka memfollow akun Instagram tersebut, meski diragukan apakah itu benar-benar merupakan akun Instagramnya atau bukan. Di Twitter, wasit Nasrullah Kabirov juga sempat ramai dibahas netizen Indonesia. Mereka menilai keputusan-keputusan yang dibuat wasit asal Tajikistan tersebut sangatlah adil. Meski pertandingan digelar di Kuwait, ia tetap memberikan keputusan yang jujur dan adil. Beberapa keputusannya dinilai sangat tepat, ia memutuskan dengan fahir dan adil tanpa melihat status tim tuan rumah atau bukan. Menariknya lagi, Nasrullah Kabirov kabarnya akan kembali memimpin pertandingan antara tim Nasr Indonesia U23 versus tim Nasqatar U23 di Piala Asia U23 2024 ini. Di mana pertandingan tersebut akan digelar di Qatar, tepatnya 15 April 2024 ini. Nama Nasrullah Kabirov pun kini kembali ramai di media sosial fanbase tim Nasr Indonesia. Di mana Kabirov diharapkan bisa kembali memberikan keputusan yang jujur dan adil bagi pertandingan pembuka grup A ini. Tim Nasr Indonesia saat ini diketahui tengah berjuang untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Melihat kondisi itu, baik andalan tim Nasr Indonesia, Jordi Amat pun optimis. Skot Garuda akan bisa mintas di pesta sepak bola terbesar di dunia itu. Sebagaimana diketahui, tim Nasr Indonesia saat ini sedang berjuang dalam lanjutan grup F futaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duduk di posisi kedua dengan koleksi tujuh poin, skot Garuda hanya butuh mengunci kemenangan di antara laga kontra Ira atau Filipina pada bulan Juni mendatang. Jika skenario itu berjalan mulus, maka tim Nasr Indonesia kembali mengukir sejarah dengan menembus putaran ketiga. Nilai tambahnya, skot Garuda juga otomatis akan mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027 nanti. Menyoal peluang tim Nasr Indonesia berlagak di Piala Dunia, Jordi Amat pun tak menutup mata. Di mana Jordi Amat mengakui bahwa skot Garuda saat ini tengah berkembang ke arah yang sangat positif. Jadi menurutnya, yang harus dilakukan sekarang ini adalah menetap laga selangkah demi selangkah untuk bisa meraih hasil yang terbaik. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola. Kami masih berkembang sehingga impian kami masih jauh, kata Jordi Amat Minggu 14 April 2024. Jordi Amat mengaku senang dengan perkembangan tim Nasr Indonesia ini. Diketahui, Jordi Amat memang memiliki cita-cita untuk membawa skot Garuda berlagak di Piala Dunia. Dia ingin membuktikan bahwa tim Nasr Indonesia saat ini mampu membuat kejutan dengan mentas di Piala Dunia nantinya. Baik tim Nasr Indonesia yang saat ini membela Bristol Rovas yaitu Elkan Bagot diketahui telah pulih dari cenderanya. Bahkan ia tampil bersama timnya pada Sabtu 13 April 2024 waktu setempat. Ia pun berhasil menyumbang satu gol kemenangan bagi Bristol Rovas. Dalam hal ini, situasi yang dialami Elkan Bagot pun menjadi kabar bahagia bagi tim Nasr Indonesia U23 dan juga Kot Sintayong. Kini kabarnya, pelatih asal Korea Selatan itu bisa memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat skot Garuda muda di Piala Asia U23. AFC pun memberikan lampu hijau kepada Kot Sintayong seandainya ingin mendaftarkan Elkan Bagot ke turnamen ini. Dimana situasi demikian tidak akan menyelahi regulasi AFC yang tertuang dalam pasal 26.6. Dalam regulasi AFC itu, dijelaskan setiap kontestan masih bisa mendaftarkan pemain maksimal 6 jam sebelum pertandingan bergulir. Ya, tim Nasr Indonesia U23 pun masih memiliki cukup waktu untuk mengikut sertakan Elkan Bagot. Pengangkat baru akan bermain melawan Qatar di Piala Asia U23 pada 15 April 2024 besok. Kedetika demikian, kehadiran Elkan Bagot akan memberikan efek domino ke skot tim Nasr Indonesia U23. Dimana Kot Sintayong diharuskan mencoret satu pemainnya untuk skot final Piala Asia U23. Dalam hal ini, kemungkinan yang akan mengisi starting line up adalah Elkan Bagot, Rizky Rido, dan Justin Hapner di jantung pertahanan bila benar terjadi. Ya, situasi demikian pun mengharuskan Kot Sintayong mencoret salah satu nama back tengah yang tersisa berdasarkan regulasi AFC. Sejumlah back tengah yang kemungkinan dicoret adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Kakang Rudianto. Kakang merupakan nama terakhir yang dipanggil Kot Sintayong kesuka tim Nasr Indonesia U23. Namun, bila mengutip dari tv1news.com, pelatih tim Nasr Indonesia U23 Kot Sintayong mengonfirmasi tak akan memanggil Elkan Bagot di Piala Asia U23. Untuk Elkan Bagot sudah dipastikan tidak bergabung dan tentu saya menyayangkan hal itu, kata Kot Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa tanpa Elkan Bagot hingga Nathan Chowon bukan menjadi alasan timnya tak tampil baik di Piala Asia U23 2024 ini. Apalagi Kot Sintayong menargetkan skuad Garuda Muda untuk lolos ke babak semifinal guna memuluskan jalan mereka ke Olimpiade 2024 di Paris. Tiga kegelahan dalam empat pertandingan awal, putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuat peluang tim Nasr Vietnam untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nyaris tertutup. Dimana tim Nasr Vietnam saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen grup F dengan raihan tiga poin. Mereka tertinggal 9 poin dari penguncak klasemen Irak dan terpaut 4 poin dari tim Nasr Indonesia. Sebagai informasi, hanya dua tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju ke putaran ketiga. Menyadarikan selolos ke Piala Dunia 2026 kian menipis, pengamat sepak bola lokal Vietnam meminta untuk mengubah fokus. Ya, salah satunya pengamat sepak bola lokal tersebut meminta Vietnam fokus mengikuti penurunan peringkat. Dengan begitu, Vietnam bisa mempertahankan posisi grup unggulan atas kualifikasi Piala Asia 2027 nantinya. Selain itu, tim Nasr Vietnam juga diminta untuk membidi target terdekat seperti menjadi juara Piala AFF. Menurut jadwal Piala AFF 2024, akan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Pelatih tim Nasr Australia U23, Tony Fittmar disebut meremehkan tim Nasr Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Sebab Fittmar optimis Australia U23 bisa lolos ke fase grup, bahkan menjuari turnamen yang digelar di Qatar ini. Fittmar sendiri sejak awal memang menargetkan hasil terbaik di Piala Asia U23 2024 ini. Hal itu karena Australia U23 mengincar tiket untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 nantinya. Menanti ajang tersebut, Fittmar menyampaikan tujuan utama Australia U23. Fittmar menegaskan bahwa dirinya tidak sekedar mengincar tiket Olimpiade saja, melainkan juga menjuari Piala Asia U23 2024 ini. Kami akan pergi ke Piala Asia untuk memenangkan turnamen ini. Kami tidak hanya ingin lolos ke Olimpiade, tujuan nomor satu kami adalah untuk memenangkan trofi, kata Fittmar dilansir dari situs resmi FIFA minggu 14 April 2024 ini. Lebih lanjut, Fittmar tak menganggap remeh peta persaingan di grup A. Dia sadar kalau perjalanan Australia U23 tidak akan mudah. Maka dari itu, dia ingin sekatnya dalam kondisi terbaik di setiap pertandingan. Anggota EXKO PSSI Arya Sinulingga seakan menandakan tim nasionalisya akan diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Pertanyaannya adalah apa yang disampaikan Arya Sinulingga itu? Ya, Arya mengaku takjub dengan kesungguhan Erik Thohir dalam memimpin PSSI. Meski sedang libur lebaran, Erik Thohir masih bersedia berkeliling Eropa untuk menjadi pemain-pemain keturunan yang diproyeksikan membela tim nasionalisya. Terbaru, di akun Instagramnya, Erik Thohir bersalaman dengan keeper intermelan kelahiran Mataram yaitu Emil Audero. Meski Erik Thohir tidak menyebut Emil Audero bersedia dinosisi menjadi warga negara Indonesia, banyak yang meyakini bahwa Emil Audero sudah mengiakkan tawaran untuk membela tim nasionalisya. Dalam hal ini, Arya pun mengomentari kerja keras Erik Thohir itu. Ia menyebut bahwa Erik Thohir sangat berambisi melihat tim nasionalisya diperkuat pemain-pemain berkualitas. Memang ketuma Erik Thohir ini tiada letih supaya kekuatan bisa full. Kita lihat lagi hasil kerjanya setelah ini, tulis Arya Sinulingga di unggahan terbarunya. Selain Emil Audero, ada beberapa pemain yang digadang-gadang akan segera memperkuat tim nasionalisya. Salah satunya adalah Dian Sanbergen dan Kelvin Verden disebut menjadi target terdekat. Dian baru-baru ini diketahui mengadakan video call bersama staff ahli Menpora yaitu Hamdan Hamedan. Sementara Kelvin Verden mengaku sudah memulai proses nasionalisya menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, juga ada nama Kevin Dix dan juga Jairo Redewal yang juga ramai di media sosial Sepak Bola Tanah Air. Dalam hal ini, tak sedikit yang menginginkan Kevin Dix dan Jairo tersebut bisa bergabung dengan squad tim nasionalisya. Tentu, patut dinantikan kejutan apa yang akan ditunjukkan dalam waktu dekat ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!